Desa Tanah Rekah Desa Tanah Rekah terletak di Kecampatan Kota Mungko-Mungko, Kabupaten Mungko-Mungko, Provinsi Bengkulu. Memiliki bumdes yang terbentuk pada tahun 2016 dan memiliki modal usaha sebesar 102 juta rupiah. Dari modal awal tersebut, dikembangkan dalam bentuk berbagai unit usaha. Di antaranya, bergerak di bidang penjualan pupuk dan industri rumah tangga. Berupa olahan masakan khas yang terbentuk dari lokan atau rendang lokan. BUMDES Tanah Rekah merupakan badan usaha milik desa Tanah Rekah yang berdiri sekitar akhir tahun 2016. Sekarang ini, kami sudah mendapatkan kuncuran dana dari APBDES berupa uang sebesar 102 juta rupiah. Yang dalam hal ini kami manfaatkan, yang pertama usaha pelayanan jasa yang berupa tenda, kemudian perdagangan pupuk yang sekarang kami lagi mempersiapkan gudangnya di sebelah kantor ini. Kemudian yang ketiga, yang terpenting yang baru kami buka sekarang, yang kami giatkan sekarang adalah unit produksi pengolahan baik itu hasil pertanian yang berupa keripik ubi dan keripik pisang. Dan pengolahan hasil hewani yang berupa sambal lokan. Selain berkebun sawit, desa ini juga mempunyai sumber daya alam sungai yang menghasilkan lokan terbaik untuk dapat diolah menjadi bahan makanan khas desa Tanah Rekah dan dijual sebagai salah satu penghasilan baik bagi masyarakat maupun bagi BUMDES. Lokan itu diambil dari, kami beli dari masyarakat, diambil dari sungai Selagan. Kami beli per cupak, jadi satu cupak itu kami beli Rp15.000. Dari satu cupak itu kami olah untuk dibikin rendang, dimasak dengan bumbunya tadi nanti dapat hasilnya setengah kilo. Kita pasarkan, ikut dengan harga Rp75.000. Setelah dikemas seperti ini, untuk ketahanannya lebih kurang dari satu minggu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah negara kita bahwa dia telah menerapkan dana DD. Dana ini teraspirasi langsung kepada masyarakat kami bahwa kami telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara kita. Kami sangat tertarik bahwa tentang BUMDES kami, sehingga dengan adanya kegiatan ini, kami bisa mengaktifkan sumber daya alam kami bahwa lokan. Lokan ini dihasilkan dari sungai Selagan ini. Maka di sini kami mencoba merencanakan program BUMDES ini sejak berdiri dari tahun 2017. Sebelum adanya BUMDES ini, masyarakat kami yang penyelam lokan di sungai Selagan ini, setelah dia dapatkan hasil lokannya, sehingga ibu-ibu para isteri dari penyelam ini terpaksa membawa lokan itu dari pasar ke pasar. Dengan adanya BUMDES ini, kami siap seluruh lokan yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh masyarakat kami, kami siap menampung semua lokan yang didapatkan. Aikon lah. Tandai ada lokannya lagi. Boleh tawar Better Bashar, Mbak Temp facility dari belakang sehinggaan berkawasan waktu yang datang. Tidak, ini sudah kami beli beberapa lokan dari penyelam langsung. yang nanti langsung kami akan olah di rumah produksi BUMDES Desa Tenarkah. Dengan adanya unit usaha olahan industri rumah tangga ini, ibu-ibu rumah tangga dapat meningkatkan pendapatan dengan cara mengolah makanan khas desa, yaitu rendang lokan, dan dapat dibasarkan oleh BUMDES dalam skala lokal maupun regional. BUMDES Desa Tenarkah mempunyai unit usaha, yaitu makanan khas sampah lokan. Lokannya berasal dari Sungai Selagan. BUMDES Desa Tenarkah mempunyai tenaga kerja, yaitu ibu-ibu desa tenarkah sendiri. Bagi ibu-ibu yang tidak ada aktivitas, maka kami memperkerjakan ibu-ibu desa tenarkah. untuk memasak atau memproduksi sambal lokan desa tenarkah. Ini adalah namanya lokan. Lokan ini berasal dari sungai yang berada di desa tenarkah di Sungai Selagan, kesempatan kota Muku-Muku. Ini manfaatnya sangat banyak sekali, terutama dimasak oleh ibu-ibu berupa sambal atau rendang. Dan juga lokan ini dipasarkan sambalnya di mana-mana, khusus masyarakat Muku-Muku dan luar Muku-Muku, sangat entusiasa sekali sama sambal ini. Harapan kami lokan ini berkelanjutan bisa kerangnya ini dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain. Dan juga lokan termasuk dari sumber ikon daerah kecematan kota Muku-Muku. Harapan kami sebagai pengurus BUMDES Desa Tenarkah, bahwa dengan adanya berupa unit produksi ini, di samping dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, di samping itu juga dapat meningkatkan pendapatan dari, baik itu pendapatan bagi desa maupun pendapatan bagi BUMDES itu sendiri. Diharapkan pengurus BUMDES dapat meningkatkan kapasitas dalam pengolahan BUMDES dalam mengelola dan mengembangkan BUMDES untuk lebih baik dan lebih maju. BUMDES Tanarkah diharap dapat mengembangkan unit-unit usaha yang mengembangkan usaha BUMDES, sehingga pendapatan BUMDES akan lebih meningkat. Terima kasih telah menonton!